Halo, hai hai hai, selamat pagi anak-anakku semuanya, halo Bianca Viole, selamat pagi anak-anakku kelas 7B, apa kabar karena semuanya, disini harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat pagi Kathleen, Stephanie, selamat pagi Sean, Jeremy, selamat pagi Andrea, El, Natania, Yusufina, Fetli, selamat pagi nak, Krisa, Satwika, Shalomita, selamat pagi. Oke, Bianca Angelica, baik selamat pagi anak-anak, semangat pagi ya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA, oke siapkan buku IPA. Halo Fiona, selamat pagi. Ya, Miss Jenny silahkan kepada ketua kelas, silahkan El. Halo Miss, kedengeran. Halo, kedengeran nak, mantap. Greetings. Good morning. Good morning. Ya, kita akan mengawalnya dengan doa ya untuk pembelajaran kita di pagi hari ini, Miss Jenny minta kesediaan untuk Fetli pimpin kita dalam doa. Silahkan Fetli. Amin. Pembelajaran IPA, yaitu tentang pemanasan global yang ada di bab yang keempat ya, yang ada di buku kalian. Mulai dari halaman 105. Oke, anak-anak, bab ini adalah materi terakhir dari Miss Jenny ya, untuk pelajaran IPA, untuk persiapan nanti menghadapi penilaian akhir tahun. Oke, tunggu sebentar. Oke, ya, Tiffany. Boleh nak, silahkan. Bisa terdengar suara Miss Jenny kalau sudah off? Untuk kameranya, Tiffany. Terdengar suara Miss Jenny, nak? Halo, Tiffany. Bisa dengar suara Miss Jenny? Direction thumbs up kalau terdengar? Ya, thank you. Miss Jenny ulangi, untuk materi penilaian akhir tahun ya, dari pembelajaran yang Miss Jenny sampaikan ada di bab ketiga dan bab yang keempat, yaitu bab yang ketiga mengenai pencemaran lingkungan, bab yang keempat mengenai pemanasan global. Dan hari ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Sebelum kita lanjutkan, Miss Jenny ingin mengingatkan kembali untuk proyeknya, ya, anak-anak masih ingat untuk proyeknya, apakah ada yang sudah mulai mengerjakannya? Proyek untuk pencemaran lingkungan? Ada yang sudah mulai mengerjakan? Kalau ada yang sudah, tolong beri reaction thumbs up. Belum, ya. Oke, enggak apa-apa. Is it still ya, anak-anak yang jelas, hari terakhir untuk pengumpulan proyeknya adalah hari Rabu, ya. Jangan lupa, anak-anak, ya. Rabu tanggal 5 Mei. Mulailah segera mencicil untuk mengerjakan tugas-tugas kalian supaya tidak menumpuk, ya. Oke, bisa ingat, ya. Oke, beri reaction thumbs up mengenai proyeknya. Ingat untuk dikerjakan? Iya, terima kasih. Baik, hari ini kita mau melanjutkan, ya, Miss Jenny screen terlebih dahulu untuk materinya. Tolong beri waktu sebentar. Iya, apakah sudah terlihat? Tolong beri reaction thumbs up terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat tadi? Saksin, ya. Thank you. Mesti dilanjutkan, ya. Baik, bab yang keempat mengenai pemanasan global. Yang akan kita bahas hari ini adalah poin yang A, yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global. Ya. Nah, sebelum Miss Jenny lanjutkan, Miss Jenny informasikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar mengenai pemanasan global ini. Ada KI 3 dan juga KI 4. Untuk KI 3, aspek pengetahuan, menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian untuk aspek keterampilannya, yaitu KI 4, membuat tulisan tentang gagasan adaptasi atau penanggulangan masalah perubahan iklim. Jadi, untuk aspek keterampilannya, nanti kalian akan diminta membuat proyek, membuat suatu tulisan tentang gagasan penanggulangan masalah atau adaptasi masalah perubahan iklim. Ya. Nah, akan mulai menumpuk nih tugasnya kalau nggak dikerjakan, ya. Akan ada proyek yang baru lagi nih untuk bab yang keempat. Jadi, selesaikan dulu proyek yang bab ketiga, ya. Yaitu mengenai pencemaran lingkungan supaya bisa mengerjakan kembali proyek untuk bab yang keempat nantinya akan diberikan, ya. Baik, anak-anak. Mengenai efek rumah kaca dan pemanasan global, kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Ini adalah contoh satu gambar, satu desain proyek, ya. Desain proyek hijau, Lijau Forest City. Bagus ya, terlihat gambarnya dari jauh semua berwarna sebagian besar, berwarna hijau. Didominasi dengan warna hijau. Lijau Forest City. Ini maksudnya apa ya? Gambarnya bagus sekali, berwarna hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Dari namanya ada kata Forest City. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah, contohnya seperti ini untuk desain proyek Lijau Forest City. Oke, ternyata di perumahan pun banyak tumbuh-tumbuhan. Kita lihat kembali, lebih dekat. Nah, tampak kehijauan seperti ini. Untuk desain proyek Lijau Forest City. Sebetulnya, Lijau Forest City ini apa ya? Nah, desain proyek Lijau Forest City ini disiapkan oleh Tiongkok sebagai upaya untuk mengurangi dampak pemanasan global. Desain proyek Lijau Forest City ini berupa pemukiman perkotaan yang seluruh bangunannya tertutup oleh 1 juta tanaman. Wow, dipenuhi oleh tanam-tanaman. Coba dilihat. Di desain seperti berikut ya, anak-anak. Jadi terlihat segar ya, dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita bisa bayangkan, dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, sudah pasti ketersediaan oksigennya sangat banyak. Berupa pemukiman perkotaan yang seluruh bangunannya tertutup oleh 1 juta tanaman. Ini di Lijau Forest City. Nah, pemukiman dengan luas 342 hektare tersebut diharapkan mampu menyerap hingga 10 ribu ton karbon dioksida dan 57 ton polutan per tahun. Luar biasa. Serta menghasilkan oksigen mencapai 900 ton per tahun. Nah, kalau diperhatikan bumi kita ini semakin panas karena kardar CO2-nya semakin meningkat. Seperti kita ketahui kalau tumbuh-tumbuhan hijau tersebut memanfaatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan akhirnya akan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup. Karena itulah ada desain proyek Lijau Forest City untuk menyiapkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup dengan cara menyerap karbon dioksida yang ada di bumi ini. Di lingkungan sekitarnya. Sehingga dengan adanya Lijau Forest City ini mengharapkan mampu menyerap karbon dioksida hingga 10 ribu ton dan menghasilkan oksigen mencapai 900 ton per tahun. Nah, coba kita mulai renung-renungkan ya anak-anak. Jadi pertanyaan apakah yang dimaksud dengan pemanasan global? Mengapa ini merupakan permasalahan yang sangat serius? Sehingga di daerah perkotaan pun dibuat suatu hutan gitu ya. Di lingkungan sekitar, di perumahan pun diciptakan, ada desain yang dibuatkan untuk dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan supaya ketersediaan oksigennya itu cukup dan menanggulangi masalah pemanasan global. Nah, sebetulnya apa sih pemanasan global itu menjadi masalah yang sangat serius? Dan apakah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Kemudian apakah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global? Oke, dari tiga pertanyaan ini ya, kalian bisa menjawabnya silahkan di-unmute, bisa dijawab secara lisan, jangan takut salah. Menurut kalian sebetulnya apa sih pemanasan global itu? Kira-kira penyebabnya apa? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global? Oke, ada yang tahu? Ya, silahkan putus satu Ika. Putus satu Ika, Hayan, silahkan, Mak. Menurut saya pemanasan global itu kayak meningkatnya suhu bumi, abis itu penyebabnya itu biasanya ya kayak polusi-polusi dari kendaraan, abis itu adanya kita pakai AC gitu kan. Itu tuh kayak nyebabin nipisnya ozon, abis itu banyak juga pohon-pohon yang ditebang, abis itu caranya tuh mulai pakai transportasi umum kayak mengurangi, abis itu perdikit memakai pendingin ruangan, sama rebuisasi. Oke, thank you. Luar biasa putus satu Ika ya. Terima kasih, Nak, untuk jawabannya. Ada yang ingin mencoba untuk menjawab? Silahkan anak-anak. Di sini beri kesempatan, bisa dijawab secara alisan. Sudah cukup dengan jawaban satu Ika? Oke? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Terima kasih, Nak. Di sini self-screen terlebih dahulu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum membahas mengenai pemanasan global. Kita harus tahu nih, yang namanya gas rumah kaca. Apa sih itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca ini adalah kelompok gas yang berfungsi menjaga kestabilan suhu di permukaan bumi agar tetap hangat. Betul ya? Jadi, kelompok gas yang fungsinya untuk menjaga kestabilan suhu inilah yang disebut dengan gas rumah kaca. Oh, ternyata gas rumah kaca itu bermanfaat. Betul ya? Kenapa? Karena ia menjaga kestabilan suhu di permukaan bumi. Gas rumah kaca merupakan beberapa jenis gas yang terdapat di atmosfer yang tidak mampu meneruskan radiasi gelombang panjang matahari. Tetapi, gas-gas tersebut menahan radiasi inframerah yang diemisikan oleh permukaan bumi. Nah, jadi kalau diperhatikan, kita sering mendengar istilah gas rumah kaca. Ternyata gas rumah kaca itu sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan suhu di bumi. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini satu contoh. Satu contoh dari rumah kaca. Jadi, di dalamnya bisa diletakkan tumbuh-tumbuhan atau kita sering mendengar istilah greenhouse gitu ya anak-anak ya. Jadi, tanaman yang diletakkan di dalam suatu ruangan ya. Dilengkapi dengan kaca. Oke. Nah, bagaimana sih cara kerja gas rumah kaca ini? Oke. Cara kerja kelompok gas rumah kaca mirip dengan atap kaca yang berfungsi menahan panas matahari. Sehingga suhu di dalam rumah kaca itu tetap hangat. Jadi, kalau kita perhatikan greenhouse atau rumah kaca di mana di dalamnya itu terdapat tumbuh-tumbuhan. Sebetulnya itu berfungsi supaya suhu di dalam ruangan itu tetap hangat. Jadi, adanya atap kaca itu untuk menahan panas matahari. Panas matahari yang menyinari atap kaca tersebut. Ditahan panasnya oleh kaca tersebut sehingga suhu di dalam ruangan itu tetap hangat. Karena itulah kelompok gas yang berfungsi menahan panas matahari ini disebut dengan gas-gas rumah kaca. Ingat kembali, sebetulnya gas rumah kaca ini memiliki dampak yang positif buat lingkungan untuk menghangatkan ya. Menghangatkan dan menjaga suhu tetap hangat di lingkungan kita. Nah, aktivitas alami dan juga aktivitas manusia itu dapat membentuk gas rumah kaca. Salah satunya aktivitas alami yang dapat membentuk gas rumah kaca ini adalah meletusnya gunung api. Ya, ini adalah kejadian secara alami. Jadi, adanya aktivitas alami yaitu meletusnya gunung api itu akan membentuk gas rumah kaca. Selain aktivitas alami yang dapat membentuk gas rumah kaca, adanya aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini dapat juga menghasilkan gas rumah kaca. Di antaranya adalah transportasi, kemudian industri, penebangan hutan, pembuangan sampah, pertanian, dan peternakat. Transportasi, alat-alat transportasi, kendaraan bermotor, kemudian industri, penebangan hutan, pembakaran hutan, pembuangan sampah, kemudian ada dari sektor pertanian dan peternakan. Semua kegiatan manusia ini dapat menghasilkan gas rumah kaca. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, nah ini transportasi ya. Ini adalah salah satu aktivitas manusia yang dapat menghasilkan gas rumah kaca. Kemudian asap industri, ini juga kegiatan manusia yang dapat menghasilkan gas rumah kaca. Selanjutnya, penabangan pohon di hutan. Ini juga dapat menghasilkan gas rumah kaca. Kemudian pembakaran hutan pun dapat menghasilkan gas rumah kaca. Nah, pembusukan sampah organik. Kita sudah mengenal beberapa informasi mengenai sampah ya. Ada sampah organik, anorganik. Sampah atau limbah dari rumah tangga. Ini banyak menghasilkan sampah-sampah organik. Sayur-sayuran, buah-buahan. Anak-anak sisa-sisa dari makanan tersebut yang sudah tidak dikonsumsi lagi. Jadi berupa sampah. Nah, pada akhirnya pembusukan sampah organik ini dapat menghasilkan gas rumah kaca. Kenapa pembusukan sampah organik dikatakan dapat menghasilkan gas rumah kaca? Nah, limbah sayuran, buah dan juga buah-buahan ini dapat mengalami pembusukan. Pada saat mereka membusuk, mengalami pembusukan, akan menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan kelompok gas rumah kaca. Jadi pembusukan sampah organik dapat menghasilkan gas rumah kaca. Oke ya, bisa dipahami ya. Sini ulangi, pembusukan sampah organik dapat menghasilkan gas rumah kaca. Mengapa demikian? Karena sampah organik berupa limbah sayuran dan buah-buahan ini dapat mengalami pembusukan. Dari pembusukan tersebut akan menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan kelompok gas rumah kaca. Jadi pembusukan sampah organik diantarnya adalah sayuran dan juga buah-buahan dapat menghasilkan gas rumah kaca, yaitu gas metana. Bisa dipahami ya, mengerti ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Mengenai gas rumah kaca. Nah, penggunaan hairspray juga dapat menghasilkan gas rumah kaca. Nah, ini adalah kegiatan manusia. Salah satu kegiatan manusia, penggunaan hairspray. Kalian yang ingin membentuk rambut supaya terlihat tren saat ini lebih modis gitu ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Supaya dapat dibentuk sesuai dengan keinginan, maka menggunakan hairspray. Para wanita juga ingin rambutnya terlihat rapi, jadi disanggul supaya mau diem gitu, gak jatuh rambutnya. Jadi digunakan hairspray. Untuk laki-laki juga ingin dibentuk model rambutnya supaya terlihat rapi, jadi digunakan hairspray. Nah, penggunaan hairspray ini, yaitu kegiatan manusia, salah satu kegiatan manusia ini juga dapat menghasilkan gas rumah kaca. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebetulnya dari tadi kita mendengar istilah gas rumah kaca, gas rumah kaca dari kegiatan manusia kemudian terjadi secara alami menghasilkan gas rumah kaca. Sebetulnya gas rumah kaca itu apa sih? Kelompok gas rumah kaca diantaranya adalah uap air atau H2O. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2. Kemudian metana atau CH4. Nitrogen oksida atau NO. Klorofluorocarbon, CFC. Ya, jadi tadi sempat disinggung sedikit kalau pembusukan dari sampah organik atau sayuran dan juga buah-buahan tersebut menghasilkan, hasil pembusukannya itu menghasilkan gas metana. Nah, inilah gas rumah kaca. Kemudian dari kegiatan manusia menggunakan alat-alat transportasi, itu juga ada kandungan karbon dioksida yang dihasilkan. Jadi termasuk gas rumah kaca. Kemudian penggunaan hairspray menghasilkan gas rumah kaca, itu klorofluorocarbon atau CFC. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan gas rumah kaca. Nah, kemudian pembakaran hutan itu juga menghasilkan gas rumah kaca diantaranya adalah karbon dioksida. Penebangan hutan, kalau penebangan hutan berarti ada tumbuh-tumbuhan yang ditebang. Karena mengurangi tumbuh-tumbuhan berarti akan meningkatkan karbon dioksida juga ya. Jadi dihasilkanlah karbon dioksida. Kegiatan-kegiatan yang barusan kita lihat dan juga di sini sampaikan, itu menghasilkan gas rumah kaca. Nah, kelompok gas rumah kaca itu ada uap air, H2O, karbon dioksida, CO2, metana, CH4, nitrogen oksida, NO, klorofluorocarbon, CFC. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk kelompok-kelompok gas rumah kaca tersebut apabila terlepas ke atmosfer hingga ketinggian lapisan troposfer akan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Di sini ulangi, gas rumah kaca diantarannya adalah H2O, CO2, NH4, CFC. Kalau terlepas ke atmosfer hingga mencapai ketinggian lapisan troposfer, maka gas rumah kaca tersebut membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Nah, hal inilah yang menyebabkan sinar matahari yang masuk ke bumi itu banyak dipantulkan kembali ke bumi sehingga suhu bumi semakin panas. Suhu bumi panas, karena adanya karbon dioksida, adanya H2O, adanya gas metana, adanya karbon oksida atau Cu, adanya CFC. Nah, kalau diperhatikan dari kelompok gas rumah kaca tersebut, CO2 lah kadar yang tertinggi sampai 70% dari volume total gas rumah kaca. Jadi, dari segala aktivitas manusia atau terjadi secara alami yang membentuk gas rumah kaca, dari total gas rumah kaca yang terbentuk itu, karbon dioksida 70%. Banyak sekali ya, lebih banyak karbon dioksidanya ya. Karbon dioksida 70% dari volume total gas rumah kaca. Setelah itu metana dan nitrogen oksida. Nah, untuk uap air atau H2O, H2O ini merupakan gas rumah kaca yang paling kuat. Tetapi, karena usianya di atmosfer hanya beberapa hari, potensi pemanasan global tidak terlalu berpengaruh. Jadi, kita jarang mendengar, oh penyebab dari pemicu pemanasan global adalah H2O atau uap air. Jarang kita dengar ya, lebih sering kita mendengar penyebabnya adalah meningkatnya kadar CO2. Mengapa demikian? Sebenarnya H2O itu termasuk gas rumah kaca, tetapi usianya di atmosfer hanya beberapa hari, usianya sangat singkat. Sehingga potensi pemanasan globalnya tidak terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Karena total volume dari total gas rumah kaca yang terbanyak adalah karbon dioksida. Sampai mencapai 70%. Sehingga yang menyebabkan, yang berpotensi, yang mempengaruhi untuk pemanasan global, tentu saja gas karbon dioksida. Nah, anak-anak perhatikan tabel berikut ini, ini merupakan jenis-jenis gas rumah kaca dan sumbernya. Kalau kita perhatikan gas rumah kaca ada karbon dioksida, CH4, itu ya anak-anak ya. Kemudian N2O, kemudian hidrofluorocarbon, kemudian ada perfluorocarbon, sulfluorhexafluorida. Kita lihat sumbernya. Karbon dioksida diperoleh dari pembakaran bahan bakar fosil. Yang biasanya digunakan oleh kendaraan bermotor, oleh alat-alat transportasi. Pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi. Kemudian juga hasil industri, transportasi, otan di transportasi sudah disebutkan. Kemudian deforestasi, penabangan hutan, dan juga adanya pertanian. Kemudian gas rumah kaca seperti metana atau CH4, ini diperoleh sumbernya dari pertanian. Kemudian perubahan tata lahan, kemudian pembakaran biomasa, kemudian tempat pembuangan akhir sampah. TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian gas rumah kaca berupa nitroksida N2O, diperoleh dari sumbernya pembakaran bahan bakar fosil. Sama seperti CO2 tadi anak-anaknya, industri, dan juga pertanian. Kemudian hidrofluorocarbon, diperoleh dari industri manufaktur, industri pendingin, atau freon, dan juga penggunaan aerosol. Nah penggunaan aerosol yang ada CFC, kemudian gas rumah kaca, ada perfluorocarbon, PFC. PFC sebenarnya diperoleh dari industri manufaktur, industri pendingin, atau freon, dan juga sama penggunaan aerosol juga. Sulfur hexafluorida SF6, sumbernya dari industri listrik, manufaktur, industri pendingin, atau freon, dan penggunaan aerosol. Nah inilah yang nantinya menghasilkan CFC ya. Nah tadi kita sudah mengetahui gas-gas rumah kaca. Kemudian kita mau lihat apa sih efek dari rumah kaca. Nah sebetulnya efek rumah kaca ini merupakan proses alami yang menjaga bumi tetap hangat dan membuat kehidupan tetap berlangsung. Sebetulnya efek rumah kaca ini bermanfaat ya, sangat berguna. Ini merupakan proses alami. Proses alami yang menjaga bumi kita tetap hangat. Supaya tidak beku, supaya tidak dingin. Karena bumi ini hangat, maka akan membuat kehidupan tetap berlangsung. Sebetulnya tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi sangat dingin ya anak-anak sehingga es dapat menutupi seluruh permukaan bumi. Wow, kita bayangkan dipenuhi dengan es membeku. Ya, sangat dingin. Jadi diperlukan efek rumah kaca. Nah efek rumah kaca ini terjadi karena di atmosfer bumi terdapat gas-gas rumah kaca. Jadi sebetulnya gas rumah kaca ini sangat bermanfaat untuk menjaga suhu bumi. Supaya bumi itu tetap hangat. Kalau bumi hangat, maka kehidupan tetap berlangsung. Nah, jadi sebetulnya gas rumah kaca itu sangat bermanfaat. Baik, kita lanjutkan. Oke, tunggu sebentar. Maaf anak-anak dari waktu sebentar ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nah, perhatikan gambar berikut ini yang mengenai efek rumah kaca. Oke, anak-anak. Ada radiasi matahari masuk melalui atmosfer, ya, gas rumah kaca. Kemudian RG matahari diserap dan menghangatkan permukaan bumi. Kemudian ada sebagian radiasi matahari dipantulkan oleh atmosfer dan permukaan bumi. Nah, sebagian radiasi inframerah diserap dan diemisikan kembali oleh molekul gas rumah kaca. Efek langsung ditimbulkan oleh meningkatnya suhu pemukiman bumi dan atmosfer. Nah, pemukiman bumi menerima lebih banyak panas dan radiasi inframerah diemisikan kembali. Sebagian radiasi inframerah dilepaskan oleh atmosfer dan hilang di angkasa. Nah, untuk energi matahari diserap dan menghangatkan permukaan bumi ada diubah menjadi penyebab panas emisi gelembang panjang atau inframerah. Diradiasikan kembali ke atmosfer. Nah, untuk efek rumah kaca, secara tertulis ya. Kalau ini gambarnya, ini bisa dituliskan di sini. Jadi, penjelasan dari efek rumah kaca. Mekanisme efek rumah kaca. Nah, radiasi panas dari matahari ke bumi tidak seluruhnya diserap oleh bumi. Ini ya, tidak seluruhnya diserap oleh bumi. Ada yang sebagian, ya, sebagian itu dipantulkan ke luar angkasa. Nah, mengenai mekanisme efek rumah kaca, misalnya diulangi. Ya, pelan-pelan ya anak-anaknya supaya bisa lebih mengerti. Radiasi panas dari matahari ke bumi tidak seluruhnya diserap oleh bumi. Sebagian radiasi itu dipantulkan ke luar angkasa. Nah, radiasi panas yang dipantulkan ke ruang angkasa ini merupakan radiasi inframerah. Oke ya, sudah. Mesti dilanjutkan untuk mekanisme efek rumah kaca. Sebagian sinar inframerah tersebut tertahan oleh awan. Tertahan oleh gas CO2 dan gas yang lainnya sehingga dipantulkan lagi ke permukaan bumi. Dengan proses ini, maka suhu permukaan bumi mengalami peningkatan dan terus hangat. Nah, tapi kalau diperhatikan, jika terjadi berulang kali, nah ini terjadi berulang kali memang benar membuat bumi menjadi hangat. Tetapi, apabila terjadi berulang kali, maka suhu di permukaan bumi ini akan mengalami peningkatan terus. Kalau peningkatan suhu secara ekstrim, ini akan di permukaan bumi akan terasa sangat panas. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Kalau semakin meningkatnya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lain di atmosfer, maka semakin banyak pola gelombang panas yang dipantulkan bumi diserap atmosfer. Semakin banyak jumlah gas rumah kaca yang berada di atmosfer, suhu permukaan bumi ini akan terus naik. Nah, karena suhu di permukaan bumi ini terus naik, inilah yang dinamakan dengan pemanasan global atau global warming. Jadi, menimbulkan efek negatif. Kalau selalu meningkat-meningkat gas CO2 di atmosfer. ya, karena gelombang panas tersebut akan yang dipantulkan bumi itu diserap atmosfer. Oke, tunggu sebentar anak-anak. Dibiskan waktu sebentar ya. Tunggu sebentar. Jadi, segala sesuatu yang berlebih itu akan menimbulkan hal yang negatif. termasuk juga semakin meningkatnya konsentrasi gas CO2. Oke, nah faktor-faktor penyebab pemanasan global. Tadi sudah disampaikan ya, kegiatan manusia itu dapat membentuk gas rumah kaca. Nah, semakin banyaknya jumlah gas rumah kaca, semakin meningkatnya kadar CO2, maka akan menyebabkan pemanasan global. Nah, jadi faktor-faktor penyebab pemanasan global salah satunya adalah aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Nah, perhatikan lagi, aktivitas manusia penyebab pemanasan global. Penggunaan bahan bakar fosil. Nah, tadi sempat disebutkan kalau penggunaan bahan bakar fosil ini akan menghasilkan gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini juga dapat menyebabkan pemanasan global. Penggunaan bahan bakar fosil yang digunakan oleh kenderaan dan alat-alat transportasi. Kemudian penggunaan alat-alat yang mengandung CFC. Seperti tadi Satikes sempat sebutkan saat menjawab ya, penggunaan AC, kemudian penggunaan kulkas atau lemari es, kemudian juga penggunaan dari hair dryer, ya, hairspray, sorry, penggunaan hairspray, itu ya. Juga menghasilkan gas CFC yang merupakan penyebab dari pemanasan global. Kemudian pembuangan sampah. Pembuangan sampah yang sampah-sampah organik, oke ya, Sampah-sampah organik seperti sayuran dan juga buah-buahan, itu ya, anak-anak. Karena pembusukannya itu akan menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan penyebab terjadinya panasan global juga. Oke ya. Penebangan hutan, tadi juga sudah sempat jelaskan, kegiatan pertanian serta peternakan. Nah ini, pembusukan sampah organik. Limbah sayur-sayuran dan buah-buahan menyebabkan pemanasan global karena limbah tersebut mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Seperti tadi sudah di sini sempat jelaskan ya. Nah, apabila gas metana yang bergerak bebas di udara mencapai atmosfer bumi, maka dapat memicu pemanasan global. Oke, sudah selesai mengenai efek rumah kaca dan pemanasan global. Thank you very much for your attention. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, sudah jelas. Luar biasa. Oh, Yovani. Sorry, Yovani di sini baru baca di kolom chat. Oke, nah. Ya. Baik, anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, coba kalian lihat buku IPA. Oke, silakan dilihat dulu buku IPA-nya. Oke, sudah. Sudah, sebentar ya. Buku IPA. Di sini saya screen terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Kita mau mengerjakan pekerjaan sekolah. Ya, pekerjaan sekolah. Pekerjaan sekolah. Sebentar. Oke. Pekerjaan sekolah. Ya. Kerjakan uji kompetensi. Oke, sudah. Kerjakan uji kompetensi satu yang ada di buku IPA. Halaman 111 sampai 112 bagian A dan B. Soal pilihan ganda dan soal urayan. Nah, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ya. Jadi, dalam waktu 10 menit ini, coba kalian selesaikan terlebih dahulu pekerjaan sekolah. Sekolah ini ya. Tetapi, apabila dalam waktu 10 menit ini, masih kurang. Ya. Jadi, pekerjaan sekolah ini menjadi pekerjaan rumah atau PR. Ya. Dengan demikian, kalian harus ingat ya, untuk melanjutkannya, mengerjakannya ya, supaya tidak lupa. Nah, Miss Yanni minta tugas ini dikumpulkan di LMS Sunas Daud paling lambat. Paling lambat ya. Hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021. Jadi, kalau kalian selesai hari ini, bisa langsung dikirimkan ke LMS Sunas Daud. Oke. Jadi, ada waktu untuk pengumpulannya sampai hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021. Ingat juga, hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, kalian juga hari terakhir mengumpulkan projek. projek bab yang ketiga, yaitu pencemaran lingkungan. Nah, supaya tidak menumpuk tugasmu anak-anak, ya. Jadi, mencicilah dalam mengerjakannya. Oke. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Beri reaksi, turn us up. Thank you. Adakah pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Baik. Silahkan dikerjakan dulu untuk tugasnya, ya. Kalian boleh menuliskan jawabannya dengan tulis tangan, silahkan. Kalau menggunakan tulisan tangan, ingat gunakan tinta warna hitam supaya misalnya bisa membacanya dengan jelas, ya, anak-anak, ya. Untuk yang mau menggunakan tulisan tangan, boleh ditulis di buku tulis kalian. Tulis jawabannya saja. Kemudian difoto dan kirimkan ke LMS Sunas Daud. Kalau kalian ingin mengetikannya, ya, jawabannya, 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 silahkan diketikan dengan menggunakan Microsoft Word. Kemudian filenya kalian kirimkan di LMS Sunas Daud. Oke, anak-anak, silahkan mengerjakannya, ya. Tetap semangat. God bless you. Halo, anak-anak. Halo, anak-anakku. Bisa dengar soal misalnya, ya, nih? Oke, thank you. Baik, anak-anak. Thank you buat reaction trans-up-nya. Miss, jadi akan sampaikan mengenai pengumpulan pekerjaan sekolah hari ini, ya. Bisa di-share screen terlebih dahulu. Oke, bisa terlihat. Bisa terlihat, ya. Kalau kalian login dengan menggunakan user dan password kalian, akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kalian klik kelas 7B. Sebentar. Ilmu pengetahuan alam, ya. 7B. Oh, sebentar, anak-anak. Sebentar, sebentar. Muncul tampilan bab 4 pemanasan global. Kalian klik. Ada materi tentang pemanasan global. Yang A, efek rumah kaca. Kemudian ada bab 4 pekerjaan sekolah. Untuk pengumpulannya, kerjakan uji kompetisi 1 halaman 111-112 bagian A dan B soal pilihan ganda dan SI. Kalian klik. Bab 4 pekerjaan sekolah. Oke, ya. Batas waktu pengumpulan Rabu 5 Mei 2021 pukul 9 malam, ya. Itu batas akhir. Kemudian klik tambahkan pengajuan tugas dan kalian sudah mengumpulkan tugas kalian. Oke, bisa dipahami, ya. Jelas, anak-anak, ya. Iya. Oke, mohon maaf. Mohon maaf, Yovani. Akan Miss Yeni ini. Lihat kembali, cek kembali, ya. Oke, anak-anak, terima kasih, ya. Baik, kita akhiri karena sudah menunjukkan pukul 9, ya. Anak-anak, kita akhiri. Kita tutup dengan doa, ya. Miss Yeni infokan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan melanjutkan mengenai dampak pemanasan global dan cara pencegahannya, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan, buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih, ya, Tuhan, karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Hari ini kami sudah menyelesaikan materi pembelajaran bab keempat untuk pelajaran IPA mengenai pemanasan global, ya, Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat bagi kami dalam kami nanti mengerjakan pekerjaan sekolah supaya kami bisa menyelesaikannya tepat waktu dan mengumpulkannya tepat waktu dan juga untuk proyek yang akan kami kerjakan untuk pencemaran lingkungan supaya kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih, Tuhan. Terpuji namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan, Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih hari ini. Miss Yeni ingatkan selalu tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. All right. Good morning, 7B. So, anyone who can hear my voice, please give me your reaction or just turn on your camera. All right. Thank you. Good to see you, Nathaniel. Niamh, El, hi, El, Nita, Fanny, Shanti, Fanny, and also Bianca Violet. Violet. Yeah. All right. Now, everybody smiling. And Andrea Caroline, Caroline Faithly, Kathleen Highcat, and also Noah, 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 and only Chris, Krishna, Chris Sakirana, and Mark. Okay. Noah, Josefina, Vio, hello, Vio. Hi. Butu Satika Leika. Yeah. And then Tiffany, Bianca, Sian, Jeremy, Yovani. Okay. Some of you may have a problem in turning on the camera. No problem. So you don't have to turn on the camera all the time. But this is okay. I like that. All right. Class. So you've got a long holiday, right? After this event, we are going to have a birthday service today. Yeah. At 10.30. Ibadah Ulang Tahun Bersama. But our previous meeting was on the 9th of April. Wow. That's three weeks ago. And then it means that I haven't taught the 7C for four weeks. What a long holiday. I hope you still remember me. Sure. All right. Class. next 17th to 22nd May, we are going to have P.A.T. P.A.T. Akhir tahun. Time flies quickly. Dapat sekali. But on this occasion, I'd like to thank you for those who have submitted your work. that is the descriptive text. That is the descriptive text and the interview. The interview. Unfortunately, from Andrea Caroline to Giovanni Olivia, 7B, I only got three students. Three students. first of all, I'm sorry, L, L, and then Andrea Caroline and Bianca Angelica, not Bianca Violeta, Bianca Angelica. You have already submitted, but I'm sorry, I couldn't download it. I don't know. It is something like stuck up. Hang. So, maybe you sent, you submitted in different format, I don't know. L, so I appreciate. Yang itu, yang deskripsi, text deskripsi itu L. L, Andrea, dan Bianca sudah kirim, tetapi nggak bisa dibuka, nggak bisa, mungkin formatnya beda. Nanti akan saya berbaiki sementara kalian coba lagi untuk kirim. Meanwhile, I'd like to say thank you to Mita, Natania Angelica, Tiffany Lim, and what about Giovanni? Giovanni, Giovanni, are you there? Giovanni, where are you Giovanni? Give me your reaction, Giovanni? Giovanni? Yes. Giovanni itu yang masuk baru text in text pengumumannya aja ya. So, you'd better submit it. kok isinya cuman notice-nya, instruction. Okay. This is very good, class. Most of you, turn on your camera. Okay. Nah, Mita, your descriptive text is about Mark Lee. Mark Lee. Mark Lee. We used to know Bruce Lee, but not Mark Lee. That is rapper and dancer. and then, you are very clever. You are very clever. Because creative also. It seems that you are, what we call it, duet dengan Natania in interview. So, in interview, Natania Angelica plays the role of Mark Lee, is that? In interview. That's very good. That's very good. Mita, thank you. And also, Natania Angelica. Wow. Good picture of Asahi. Asahi, the member of Dresher. You even include the a piece of a song of Asahi. Interview with Asahi. Yeah. So, that is wonderful. Good picture. And Tiffany Lim. Tiffany Lim. Where is Tiffany Lim? Tiffany. Oh yeah, Tiffany. Here you are. But, Tiffany, can you hear my voice? Would you please? Yes, Tiffany. Thank you. I know something wrong. Yes, Jan, you may. With your camera. That is the description of like a cartoon character. Is that right? Shea Rainbow. Shea Rainbow. Whoa. That is like a magic horse. Yeah. Then, what about the interview? You haven't submitted the interview. Tiffany Lim. Yeah. So, I'm still waiting for the address. And meanwhile, I'd like to extend tanggal akhir kumpulnya, the due date. Yeah. I'd like to change it. Edit it maybe one week is enough for you. Because I'd like to include this as nilai praktek. Right? So, that's it. Your work on the whole is fantastic and creative. Whoa, you know, I'd like to share your friend in 7C and 7A made a very wonderful animasi. Whoa, you can put it, make it kind of animasi like that. You can use Kaccha Live or Kaccha Club or whatever or Kaccha Club usually they use that one. If you don't want to let your face appear in the interview session, so you use the cartoon character. Okay. And then next we are dealing with overview materi. Materi udah habis tinggal tinggal the last that is about song. But I'd like to here you are to do a review overview. I'd like to share it with you here. One, two, three, share screen overview. Okay. Yeah. Hope now this is an overview of the national curriculum based English for grade seven for semester one and semester two. These are what we have learned so far. Yeah. And they will be included in the PRT. For example, the language feature functional expression. Where is the chat box? I'd like to chat box. Chat. Okay. Put chat over here. Greeting, leave, taking, thanking, apologizing, introductions. So, they are not very difficult. Cardinal and ordinal numbers. Angka biasa dan angka urut. Time days, family and occupations. Jobs, occupation, pekerjaan. And then, the linguistic elements. Or in other words, we say the grammar focus is nouns, articles, singular and plural, countable, uncountable nouns. and then B in present simple, B is M is R, right? I am, you are, we are, they are, but he is, she is, it is, so that they are called D. and then the adjectives, kata sifat, parts of speech, and then present simple, the tense, the bentuk kata kerja, that we use if we want to talk about habits or facts or general truth. And then for the second semester, our grammar focus on this mixed tenses. These five tenses must be mastered. I mean, you need to know this one before you go on to the writing lesson so that you can use interchangeably present simple, present future, present continuous, perfect and past simple. These are forms. For example, present simple, deals with habit and present future. You want to talk about the future, you use will and then present continuous is about action that is being done or that is taking place in the time or at the moment of speaking. And then present perfect and past simple both reverse to the past, but present perfect emphasize on the effect or the result of an action. Then past simple emphasize more on the time references at the time. And then short text. We have descriptive text. So I'd like to do a quick review on mixed stances. But before that, let's do this one. Stop share. Okay. And then review Bahan semester 2, unit 9 and 11. You go to this if I'm not mistaken. We can use this. Al, can you use the remote control if I give the remote control to you, Al? Okay. No. No. What about you, Mark? Mark. Hi, Mike. Mark. Can you move the remote control? Yes, you can. Last time, you can. Not what page. We haven't used our book yet. Giovanni. So let's do this one. The missing word. I need a volunteer and I give it to Mark. Mark. Okay, Mark. So remote control. spy with my little eyes looking for what is it? Mark? Oh, yeah. Mark request. Of course, I approve. Yeah, that's great, Mark. Okay, you can go on, Mark. All right, Mark, move it, start the missing words. Ini adalah review pelajaran semester dua, yeah. Come on, start. All right, Mark. Mark, the remote control is yours. Oh, can you move it? Oh, I haven't shared it. No? Um, wait. Hmm. Yeah, 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 yeah. No, it can't, you can move that one. Start. So, what is it? A curved point nailed on the foot in some mammals is called, what is that? Task, claw, trunk, bang, you drag it, drag to the box, drag, 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 yeah, and then submit answers. Submit answer, or down, down, yes, submit, click, click, submit, click it. Oh, that's right. Yeah. And then, uh, is the hole or tunnel ducked by a small animal, especially a rabbit, what you call it, as a dwelling? Oh, yeah, burrow, burrow, very good. Mark, yes, burrow, so, letter is for the snake. Okay, next, an animal that eats food above plant and animal origin is, of course, omnivore. Whoa, you're quick. Thank you. Now, number four, we usually use adjective to compare two things. Yes, comparative adjective. Submit. Wow, wonderful. I was writing my journal when someone was not on my door, the past tense. The element of recount, I'm so sorry, it must be included in grade eight, but no worry that you can do that. That is the part of recount text that deals about the setting. When, where, of course, that is the, what is it? The, not really, start with O, orientation, that is orientation. Maybe, I got the wrong, the wrong link. It should be for grade eight. And then, use to tell the events in sequence. Just is, what is the text about? Adverb of time is one of them. Sequence. Are you sure, Max? Sequence. And then, something like conjunction. For example, you want to say, first, you do this. Second, you do this. Like that. So, that is to tell the events in sequence. So, you, that is connecting one sentence to another. So, yes, connected include the conjunction. Like, setelah itu, ya, kemudian, in bahasa Indonesia, ya. It's a group of sentences, a group of sentences about one main idea. What is it? Are you sure topic sentence? Ha! It's a group of sentences, not just one sentence, ya. Agreement idea, ya. What is it? That is not the main idea because main idea has already been mentioned. That is paragraph, ya. Recount, usually focus. That is the same as descriptive. What is the difference between descriptive and report? Ya, specific. For example, you talk about my grandma, my hobby. so that is specific, ya. Well, that is inform, that is, ya, inform people about things. For sure, not quite, ya. It should be advertisement, announcement. Thank you, Mark. That's wonderful. So, let's close it to stop share. And then, hmm, wait a minute. We need to close it, otherwise, it will be replayed. Okay. Now, mix tense. Mix tense. All right. All right, class, that is the review. But actually, I guess I mistook it. Why? Because it was supposed to be grade 8. Must end my link is wrong. So, maybe next week I'll be right well. So, this is for class 8. and then next is the powerpoint of mixed tenses. Mixed tenses, Mark. So, I'd like to share this one. Mixed tenses, here you are. Click. So, this is the review of some basic tenses. This is for practical uses. You need to master this and I have already included this in the later. Present simple, for example, this is for facts and routines. For example, she often walks to school. So, you use the adverb of frequency often, always, sometimes, right? We have already studied that. And then, because this is she, the third person singular, and then it takes S in the first verb, walk. Bentuk kebiasaan, present, habit, misalnya bangun pagi jam berapa, pergi ke sekolah, jalan, itu adalah bentuk kebiasaan. Kita memakai kata kerja yang pertama, yaitu walk. Karena di sini adalah she, orang ketiga tunggal, he, she, it, nama-nama, and then it takes S. so that's why in the negative sentence, it says, she doesn't often walk to school. Question, interrogative, does she often walk to school? Nah, next is, present continues, present continues, for action happening at the moment of speaking, for example, we are studying now, we are sedang, sekarang. Berarti pakai M, pakai is, atau pakai A, tergantung subjeknya. I am, you are, he is, she is, they are, we are, ditambah first verb study, ditambah ing, it means that you are doing this now, I'm studying now, right? So we call it present continues, and then if you want to emphasize on the result, menekankan hasilnya, it is used to talk about events that finished in the past, sama-sama, sama dengan past simple, tetapi bedanya present perfect menekankan hasilnya. The effects are visible in the present or continue up to the present, for example. I have known Mark saying he was in grade 6, for example. We have known, we have known. Konstruksinya adalah subjeknya di sini, ditambah have atau has, tentu saja kalau he, misalnya Olivia or Al, kita pakai has, sudah. lalu bentuk ketiga dari know adalah known, no new known, so have or has plus past participle, kebetulan di sini adalah irregular verb, tidak teratur, you have to memorize this one, no new known, go when gone, eat, eat, eaten, like that, each other since we were in grade five. So, past simple is different, past simple for finish action in the past, but the past simple focuses on the time reference, time reference misalnya yesterday, he visited me yesterday, so you need to use the past form of visit, visit, visited, visited, right, visited, this is the past form of irregular verbs, kalau teratur, it is different from known, new known, irregular, eaten, tetapi visit, visited, visited, right, teratur, regular verbs. Past tense memenekankan referensi waktunya sehingga kita memakai bentuk yang kedua dari kata kerjanya that is visited. And then last is about future, future is used to talk about predictions, prediksi, or decision taken at the moment of speaking, okay, I will do that, I will, will, ditambah kata kerja pertama, in the future robots will do all the job, will do. So, these five tenses, lima ini, are very important, the basic one. I stop sharing. Alright, now let's do the exercise, so yeah, I try to remember the name that is Faithly, Faithly. Now, let's try this one. Share the screen, you don't, I don't need to share the remote control, you can just type in the chat box for the answer, right? Here you are, share this, share screen, share, wow, okay, let me see the time. We still have 20, 25 minutes, right? Excuse me. So, what is the instruction? Fill in the blanks, this is a blank, 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 with the appropriate verb form, bentuk kata kerja yang tepat. Cluenya apa? What is the clue? Pay attention to the adverbs of time or other time references. Perhatikan waktu, keterangan waktu yang ada. So, the exercises include the five basic tenses, present simple, present continuous, present perfect, past simple, present future. So, you'd better check in your DDLMS and we have already included in that learning system. So, let me see the, let's say, chat box. Where is chat box? Here you are, the chat box, put it over here. Now, number one, who can do this? Let's say, Andrea Karolin. We may try this one, yeah? you just type in the chat box and then I will type it here. Tom always tell us funny jokes. Bentuk yang benar dari tell di sini itu pakai bagaimana? Anybody knows? L, what do you think? Siapa yang tahu? Silahkan ketik di chat box. Present simple. Tell Bianca, 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 Natania, Yovani, that's very good. So, bentuk pertama, karena di sini adalah Tom, he, pronounnya, kita nampaknya S, tells. Nanti kita cocokkan di sini. That's great. Tom always tells us funny jokes. What about number two? Number two, number two. We seldom write our best thoughts. Sometimes we have many ideas, good ideas, but we do not write it. So, number two, what is the correct form of write? Remember, ada frequency seldom. Berarti dalam present tense. That's right, funny. tapi bentuk yang benar write apa? Yes, that's right. Bianca, Angelica, again, Sean, Jeremy, I'm sorry, that is past tense. so that is right, right. Tidak perlu S, kenapa? Karena V. If kata subjeknya adalah he, she, bisa kita tambah S. Sekarang lihat number three. Number three. Time reference-nya adalah last month. So, of course, just like Sean said, it happened in the past. If it happened in the past, so you use past tense, right? Past tense, the construction, you need to use the second form of the past form. Yeah, that's right. You're funny, that's great. Yeah, but not quite. That is Bianca, not spend it, but spend, ini adalah masuk di irregular verb, yang harus dihafal. Spent, 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 akhirnya T. Sekarang, number four. Again, that is yesterday. Yesterday, it was past. Dan, bentuk D, kalau di dalam present, kan M is R, right? M is R, present. kalau pastnya adalah was dan were. Kalau subjeknya we, maka kita pakai apa? Wow, that's great. funny, Natania, and one more is Natania L, yes, you are right. So, we use were. Were. Thank you. Now, number five. Number five is conditional symptoms, actually type one. if she passes the exam, kalau dia lulus ujian, presentnya, dia akan merasa senang. Kan ujiannya belum ya, ini masih akan ya. Berarti feel-nya pakai apa? Wow, that's right. Bianca Angelica. What about you? Bianca Violeta. Bianca Angelica. Giovanni, I'm sorry, that is not quite right, still incorrect. So, bukan past ten, karena di depannya sudah ada present, harus, harus apa namanya, match, harus paralel. Jadi, di sini harus ada will, feel, will, feel, akan merasa. jadi kalau kondisinya terpenuhi, yaitu dia lulus ujian, dia akan, kalau tidak, ya tidak happy. Now, what about number six? John is very good at basketball. How many you are very good at basketball? Mark, are you good at basketball? futsal? So, John is very good. Oh, I'm sure, I think. Dia pasti, saya rasa dia akan menang dalam pertandingan itu. So, we'll win, Giovanni, Desra, Bianca, okay. What about UL, but the others will win. Akan menang. Jadi, masih prediksi, bukan? No, you don't use past, win, won, won. Bentuk past itu untuk past tense. Kita pakai future. Sekarang nomor tujuh, nomor tujuh ini adalah kejadian yang sedang berlangsung. Karena apa? Now, sekarang. Sekarang ini dia chat sama siapa ya? Who? Siapa? So, what are you doing now? Oh, we are sedang. What is L doing? He is writing now. Begitu ya. Present continuous namanya bentuk sedang. Berarti sekarang ini dia lagi chat dengan siapa bagaimana? Berarti pakai B dan pakai ING. Sekarang bagaimana Mita? Ayo Mita. Can you answer nomor seven Mita? Who is she chatting now? Ya, very good Mita. So, is dibalik saja. Is she chatting to now? Dia sedang ngechat sama siapa sekarang? Sekarang Who is she chatting to now? Lalu yang ke delapan. Kedelapan. The students sedang makan siang di kantin at the moment itu sama dengan now. At the moment. The students their lunch in the kantin at the moment. Wow, Thank you for the answer but incorrect. Bianca has the right answer. What about you now? I just want to part one more that is Kathleen. Hi, Kat. I want to hear your voice. What is the answer to number A? Bianca is correct. Hi, Kat. The students? Yes, sister. Yeah, what number what about number eight? The students? At the moment? Have. Yeah. It's having. Yeah, but how many students are there, Kat? More than one, right? The students? Are having. Yeah, that's very good. That's what I mean. Yeah, are having. Thank you, Kat. Are having. Now, what about this one? You are right, Bianca. are having. So, number one and two, present simple, number three and four, past ten, number five and six, future, number seven and eight, present continuous, bentuk sedang, now present perfect. It happened in the past, but we stressed, or we emphasize on the effect hasilnya. for example, Maria sudah pakai skirt itu berkali-kali nih. Jadi bagaimana? Konstruksinya adalah subject has atau have plus past participle. Artinya subjectnya I pakai have, we have, you have, they have, tetapi he has, she has. lalu kata kerja ketiga atau past participle-nya seperti ini. To everyone in the meeting. Kalau itu adalah irregular verb, tidak teratur, eat, 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 eaten. Lalu misalnya just now apa yang tadi, spend, 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 yang tadi sudah ya, nomor tiga tadi, spend, spend, spend. So spend yang pertama adalah infinitive atau first form. And then spend yang kedua itu adalah past yang kita pakai untuk past. Tetapi untuk present perfect kita pakai past participle yang ketiga itu untuk irregular. Misalnya kalau yang regular yang teratur itu artinya tinggal nambahin ide-ide aja misalnya visit, visited, 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 study, learn, misalnya kalau study, 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 right? study, 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 oh sorry, study, study, yui, study, kai, nah. So visit and study are called regular verbs. Kata kerja yang teratur, why? they regularly add D or ed tinggal nambahin ed atau ed but irregulars tidak teratur jadi harus dihafalkan. Now what about number nine? Number nine Fiona. Are you there Fiona? Yes, Fiona. What do you think? Number nine. Mary Mary sudah pakai pakaian itu berkali-kali bagi pakai apa? Present perfect. What is the helping verb of she, Mary? Has atau have? Ya. Has? Has one. Yes, that's very good. You funny juga betul. Has one. Very good. So has one. Jadi, jadi di sini you want everyone in the meeting. So where war won. Right? Where war won. So where is the present simple? Untuk pertama, war, past, simple, past, untuk past, then, won is the past participle. Yang ketiga. Untuk present perfect yang menekankan sudah-nya, telah-nya, kita pakai has won atau have won. Tetapi karena di sini Mary, so Mary has won. Kalau you, you have. Nomor sepuluh misalnya. Nomor sepuluh, who wants to try L, what about you, L? I haven't heard your voice, L? Are you L? L, apa pasangannya? Ya, pasangannya you have. Ya, that's right. Ya, you have already answered that. Sorry. You have board. That's very good. So, kalau ditulis di sini, by, board, board. Right? By, board, board. See ya? So, infinitive, present simple, by, past simple, board, the past participle is board, sama. let's check kebetulan, link, oke, green semua, betul. So, ini adalah latihannya. Ya, latihannya bisa kalian nanti coba di, sendiri, di link ini, bit.ly review tenses 7. Ya, review tenses itu dia. Nanti bisa latihan lagi di rumah. Oke, stop share. Thank you, Glass. Oke, thank you. Wow, I can see clearly your face from Bianca, from Marv, Anantania, Mita, and Fio. Fio, I just see your forehead and the ceiling. What is, what a beautiful, is that? Hanging lamps. and Josefina, Leora, Andrea, Caroline L., and then Krisa, Faithly, and Stephanie, Victoria, where are you? There is only a picture on the wall. You're funny. and Yosaya. What about Yosaya? Yosaya, can you give me your reaction? Yosaya? Yeah, thank you, Yosaya. Yes, yes. Okay, let's go on to our lesson plan. How much time do we still have before we go to the next game, 9.50. Wow, 9.50. If we deal with the present perfect and past simple, the slide has been included in LMS, TD LMS sudah ada di sana. Lalu nanti ada latihannya, audio tentang thought, and then the project, we make a postcard before we finish with the unit 12 lovely song, lovely song, that is the next, next in the lab practice, way, I'm not asking you to sing, you are good, of course. Unit 12 lovely song, so, you can prepare it, but I don't, I don't want to do it right now, but you can prepare it to everyone. page 167, activity five, activity five. This is for the next activity, and you can prepare it at home, try to find your favorite song, and then you try to find the gist, what is the song about, and then the message, and maybe you can answer one, two, three, the reason why you like the song, or later you can paraphrase the lyric into a story, wow, that's wonderful. Okay, but what the time being, how many of you like song? Tanya, do you like song? Yes? Yes, of course. What about you, Leora, Josephine, Josephine Leora, do you like song? What kind of songs do you like? Bollywood? Bollywood? No Bollywood song. And what about you, Bianca, Phileta, hello, Bianca, so I look at the camera, so that we have an eye contact, so that eye contact, what eye contact? Okay, all right. Now, everybody, just tell me, L, do you like, or you don't like songs? L. Halo, L. Ya, mister. Suka lagu, suka dengerin lagu, atau enggak? Ya, suka, mister. Okay, let's go to this. Mari kita main sedikit tebak lagu, ya. You like pop song, ya. Ya, just a variation of what is the time? Yes, I kira 7 menit, cukup. Ah, good, ya. Now, I'd like to share you this, share. Whoa, 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 where is it? No, hilang. Hmm, wait, wait, wait a minute, gimana tadi saya? I've already prepared for you, so, mixed and tutup, sekarang, haiya, ini dia. Click. Share screen, share sound, here you are. Share, if you go to trivia song, ya, so, grade 7b, pop, let's select the genre, pop, top, charts, for pop, and classic mode, so, this is the link. Link, I'd like to share it with you, so that you can join. Here you are, please, whoa, click it, right, yeah, click this, so we will play, who is the artist, and what is the title of the song, I hope you like this one, okay, share, all right, so, how many, don't forget to type your name, how many are online, 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 wait a minute, seven online, room 1873, so, who are they, Mita, Mark, Yusur, L, so, Yusur, I don't know Yusur, what is your name, Yusur, Angel, Angelina, Mita, Mark, Faithly, Laura, yes, Noah, whoa, 13 online, that's very good, all of you like music, okay, 13, any more, 15, okay, everybody likes this song, 14, why it becomes 13, 14, all right, Angel, what about you, Yusur, 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 and funny, 13 online, I think that's enough, what about the others, okay, just listen, all right, now, what, what about this one, the, Faithly, yes, Fiona, Bianca, yeah, Cat, we like song, Cat, Cat, 18, yeah, 18, that's wonderful, so, more participant, than, great, 7, A, 7, B, it's great, okay, now, okay, 18, ready, L, bisa kita mulai, atau tunggu, participant yang lain, L, mulai ya, halo, L, halo, oke, let's play, wow, it's to be, NCT, oh, that's very good, NCT, what is it, wrong answer, Oh my bad luck Liora Liora Takes the lead Who is this? Oh day 6 Whoa Katalin Very good Katalin Katalin Wow Feel me So angel Angel Angelina Okay And screams will turn the whispers over time That's alright, that's fine with me Ah, what is it? Viona Viona knows the song Oh no Ryan's a fun tonight Yes Ryan Phil again Whoa Wow Wow That's memory sound by Kyun Wait That's the creation L Leads Fatally Okay So Stop it Wait a minute Wait a minute Wait a minute So I need to close this one guys Otherwise it will be replay Okay So L is the winner, right? Yeah Yo, that's very good So you can play yourself You go to With your friends You go to trivia song And then you can play with friends So Guess the artist And also the title of the song Yeah I hope you like that one Then What time is it now? Before we end our meeting At 10 o'clock Whoa 10 o'clock Yes Do we still have more time? Wait a minute Let me see Okay Yeah So this is You need You need help Not only you need help But I'd like to share this Oh wait Wait a minute I think In five minutes We still have five minutes I just want To To ask you I'd like to ask you In case You have questions About the The mixed tenses Yeah Because I'd like to include it In the PAT So Ada pertanyaan About the The Mixed tenses Yeah You are Yeah Yeah You can You can write in the chat So you can You can directly Ask me If You know About Later Actually I'd like to Talk about The difference In detail Present perfect tense And past simple Yeah But the time Isn't enough So I think Question and answer Will do good Or Maybe For this one One more Again like this One Mixed tenses See We have We have already Done All the Exercises Right The project Of interview And the Descriptive Text And must be Submitted Actually So What I'm planning To do Is I'd like To extend The The Deadline So Do you think One or two Weeks Not too long One week L Now I'd like to ask The captain Of the class L L Kalau Dikasih Perpanjangan Waktu Pengumpulan Tugas Descriptive Karena kan Cuman How many Students One 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 Two Three Four Five Six Seven Seven I know That you Are very Busy Many Teachers Give you Assignment At the Same Time That is Confusing Maybe you Are tired But don't Worry You Can You can You can Do this And Let's Make an Agreement How much Time do You think You need To make Descriptive Text A very Short One And the Interview Interview As I Said Before The Interview Can Be in Audio Format Or Animacy Wow Your Friends From 7A And 7C And also Here And Natania Angelica They Are great They Make a Kind Of Animacy That's Very Good If Natania Love Me I will Share It To You I will Show It To You Can I Show It To You But I Have To Ask Pop Formation For Example From 7C Eileen If You Know Her You Can Contact Her Eileen Tell Me How To Make That Or Leora From 7A And 7C Is Filofay Very Good You Know Filofay Make An Animation From Using A Culture Life Culture Life And Then She Was Interview Interviewing Her Dad Her Dad Was A Pastor Maybe Kathleen Can Interview Her Sister You Can Interview Him About Anything So It Can Be In The Format Of Audio Or Animasi But Not In Written Of Course Because Interview Is Spoken Interview And Maybe If You Prefer To Making Podcast Like It Is Okay Podcast Mark Was Very Good In That Mark You Can Interview Kim How Many Times How Often Does Kim Use Handphone Is Is That Right Is That Right Mark Okay Now What Time Is It Now Thank You So Much For Your Participation And There Are Two Things That I Like All Of Us To Do Is We Do The Assignment And Also You Prepare The Unit 12 Song Page 167 Activities Five And I Also Want To Talk About The Present Perfect And Past Simple Students Usually Make Mistake On That Both Refer To Past All Right Class Thank You So Much For Your Participation And I Hope You Are In Good Condition Stay Healthy And Happy Always Bye Bye I Like To End This Meeting I Am Off Now Bye Bye Everyone Thank You For Turning On The Camera For Us Bye Bye Bye